Intro Menonton menonton Masih tersenyum Cis Masih di ini talk show I love you Ini kita tertarik untuk membahas Masalah casting Karena saya dulu pernah mengalami Itu bayar om Sebetulnya ada sebuah agensi Jadi kalau mau casting bayar Itu kesimpulan dari mana itu om Bisa mengatakan bahwa casting itu tidak bayar Casting itu kan yang butuh mereka Bukan kita Betul Jadi gak ada itu yang namanya Casting itu harus bayar Berarti kasihan sama orang-orang yang mau jadi terkenal Banyak yang menyalahgunakan itu Karena orangnya pengen ngetop dan sebagainya Itu ada penanggulangannya gak om? Ya ini penanggulangannya seperti ini harus diberitakan ke semua orang Dan ini sudah banyak sekali terjadi Banyak sekali orang-orang yang dari daerah Betul Sampai jual tanah Itu mungkin agensinya kali om ya Iya disalah gunakan sama agensi Jadi buat seluruh Indonesia ini ada informasi baru Bukan baru sebetul udah lama juga Yang perlu diketahui bahwa kalau mau casting sebetulnya bisa langsung datang ke PHPH setempat Tanpa ada di punggut bayaran Jangan melalui agensi-agensi yang belum jelas Betul Keberadaannya dan belum jelas asal-usulnya Betul Silahkan masuk Weee Ini Dimas yang pernah main sama Almarhum Susana Ini yang ambulan bisa gerak sendiri Dimas lu masih gak tau Dimas siapa? Dimasukin Dimasukin kesini apa gua Dimasukin Ini gua udah gak asik lagi disini Dimasukin 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 Adrian 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 Halo bro Gimana kabar? Alhamdulillah baik Kabar istrinya Baik juga Oh istrinya? Saya telpon dulu apa? Jangan dong Kan dari rumah ketemu dulu sama istri Udah berapa lama gak ketemu Oh gitu? Iya dua jam yang lalu Dua jam lama Berarti sering depetan terus ya sama istri Jadi kalau dua jam berasa lama Gimana layar lebar masih? Enggak saya lari kecil aja Kadang-kadang saya bawa layar sendiri Oh gitu? Iya Gilebarin Guntangin Itu mah layar tangan Ini artis yang kalau mandi bisa 3-4 jam Hah? Kok tau? Sambil main internet dia kalau di kamar mandi Gimana pain? Tau Ma Mer Gimana? Kita ada tim survei ini talk show Yang ikuti tanpa sepengetahuan Ada badan intelijennya Gak tapi bener ini lucu juga yang mandi Sampai 3 jam Gak paling-paling sejaman lah Sejaman setengah lah Kadang-kadang Iya Kok nyarinya di kamar mandi kan? Misalnya sakit perut nih Nongkrong Kebiasaan nongkrong Itu gak kesemutan kakinya Kan enak nongkrong Tapi kan kebiasaan nongkrong Tapi kan nongkrong Tapi sambil masih mbak sambil baca-baca Apa namanya? Berita-berita Kalau enggak nonton YouTube Bahaya nih kalau dimo Dimas Ini gak jarang nih udah jarang kelihatan Katanya lagi sibuk DJ ya? Iya sempet 2 tahun off lah Hampir 2 tahun off Iya 2 tahun Malanya saya lihat kemana Ini lagi dagang tahu Tahu Sumedang Oh? Tahu Sumedang? Ikutannya mah ikutannya tau Sumedang bareng Oh yang tahu isinya Sumedang? Iya Dulu main FTP, layar lebar, sinetron juga Enakan mana DJ sama main film? Hmm kalau DJ lebih ke musiknya Karena dari sebelum terjun ke acting Hmm Dari SMP memang udah main drum kan Terus akhirnya Terjun lah ke dunia acting Sama aja semuanya kok Awalnya berarti basicnya musik dulu ya? Memang di musik Kalau Andre Andre dulu kan dari pemain musik band Luar biasa 97 Waktu itu saya waktu SMA Iya saya juga fans yang di ini Saya sih nge fans Enggak Cuman tahu doang Oh iya Tahu saya diomongin Begitu dia meledak Cus Main film kan Nah Dia gak casting gue rasa Kalau dia udah hokinya disitu Kalau Dimas sendiri dulu casting gue? Casting juga sama Casting Bayar gak? Enggak Tuh gak bayar Kasih tahu info keseluruh Udah tadi Oh iya Gue seneng banget Lu kalau mau belajar diet sama Dimas Oh gitu Dulu beratnya kan gede Sekarang udah turun 20 kilo Dulu berapa? Waktu off sekitar 85 Oh iya Becil Sekitar 85 Kok dipegang-pegang Iya Jangan pegang-pegang dong Oh iya Masih basah Apa Mas Diet ya? Hah? Diet ketat? Enggak sih ngatur pola makan aja Ngatur pola makan Gimana sih cara ngatur? Pakai yang itu Yang pesulap botak itu Oh 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 Emang dantepin begini om? Apa gimana? Dari dari dulu juga? Enggak pernah turun Karena diet protein Iya Enggak makan nasi lah Oh iya Oh iya Tersapa kejadiannya di? Kejadiannya Enggak boleh cerita Kasihannya Enggak boleh Enggak terus ya Abis itu Makan nasi lagi ya Gemuk lagi sekarang Berarti nasi yang bikin gemuk Masih minum dimas tuh Oh iya Eh Kan lagi kuasa Kan lagi kuasa dimasnya Eh tapi kalo minum boleh ya Kalo minum boleh Sekali-sekali ya Bapak Enggak pakai nampan begitu Silahkan Nampannya dimakan Mas Djamil Iya nampannya ilang Kemalanya ya Oh Ini Kang Sulek Ini punya hadiah buat bintang tamu Mas Dimas Aduh terima kasih Silahkan eh hadiah Hebat Maya selalu ada hadiahnya Iya iya Dibuka sekarang Iya dibuka tuh Nunggu beduk Hahaha Coba dikasih tau ke penonton Kenapa dikasih itu Apaan ini Maya Apaan ini Ada gula segala itu gula apaan Heh itu bener janeng kebawah Oh saya Saya bingung kayak ini ya soalnya Di pintu aja ya Ini bukan ya Pintu conti ke he Iya bang koeng Sintu pingga ya Ini kan bukannya film korea Iya katanya di pintu ini suka nonton film korea Bener gak Oh begitu Jarak ya Bisa dong bahasa korea Enggak bisa Ini gara-gara sebenernya gara-gara Istri sih suka nonton film ini Awalnya gak suka Emang gak suka kan Terus Dilihat-lihat lama-lama Dari sinematografinya Dari dia cara Mempresenkan kebudayaan mereka ke luar Lewat film Iya betul Kok keren ya Terus color-colornya juga keren Dari acting pemainnya juga Kebanyakan yang saya tahu Lebih natural Dalam mengkondisikan suatu scene-nya Jadi keren juga ya gitu Jadi sila film korea bener ya Iya Tuh hebat gak Neng Kak Sulek Hebat banget Maya Bisa begitu Yaudah kalau kita Neng Minta lagi gulanya Pak Oh iya iya Maya ngasih hadiah sama gulanya Lupa kebanyakan Gimana sih Udah manis juga masih agak Udah manis juga masih agak Buat Mbak Merem Belima Yes Mungkin bisa memberikan sedikit Pesan ya Buat artis-artis muda yang Mudah Ya Lebih banyak menggali diri aja Soalnya potensi manusia itu tidak ada batasnya Dan juga lebih mau berusaha Lebih mau banyak membaca Karena membaca itu sangat-sangat membantu Betul Betul Apapun bacaannya Apapun bacaannya Mau dari komik sampai ensiklopedia itu harus dibaca Mer ini dia adalah ensiklopedi film berjalan Boleh tanya film apa saja Dia tahu Jadi dia Emang saya hobi sekali gitu Saya hobi nonton Saya hobi nonton Apapun gitu Jadi Dan hobi baca Jadi itu mungkin juga Menjadi sebuah kekayaan buat saya juga gitu Berarti film terbaru Tahu dong Yang baru kemarin liris yang dari luar Angry Birds Sunatan Nonton Keduluan saya Iya Barengan sama gulag jamuran tuh Gulag jamuran Gulag jamuran Dan itu salah satu bagian dari tahapan pembuatan sebuah film Pesen saya sih gini Acting Harus Seorang aktor yang bagus Itu harus membuat lawan mainnya Jauh lebih bagus Tuh Itu Tips Dan satu lagi Harus mencintai pekerjaan 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 Kalau kita mau menjadi seorang aktor yang bagus Berarti diawali kita mencintai pekerjaan kita Kalau kita tidak mencintai pekerjaan itu Akan musnah harapan kita Dimas Tahun ini ada proyek apa selain mencintai pekerjaan? Eh Entertainment tetap jalan Cuman saya lebih fokus ke dunia musik aja Dunia musik? Karena Hmm Merasa lebih Getting involvednya Passionnya Dapat disitu Eh dateng lagi Halo Mami kemana? Lagi shooting Oh ini jadi jadi Wah hebat Dapet-dapet perang Si Jamil juga dapet perang Sekarang lagi shooting tinggal Seperempat scene Wah bentar lagi Bentar lagi Ini mas layar lebar bang? Layar Udah Selebar-lebarnya ini mah udah pasti Lebar banget? Lebar banget pokoknya Oh bener eh Mantep pokoknya bang Hebat Ya udah sukses lah Aku Aku habis shooting Doro Aku jadi orang sensus Doro Sensus Sensus apaan? Jadi orang sensus Berhasil Berhasil Sukses Sukses Wih dari apa ini? Masa Mami shootingnya jadi kuntilanak Degantung Degantung Dari jam 12 mora sampai jam 5 subuh Udah gitu Ngeliatan cuan kakinya doang Gimana timnya putih ya? Ya putih kok masuk TV Masuk TV putih mana bang? Kalau misalkan kakinya doang buat apa? Gak terkenal nanti Mami Ya kan dari kaki dulu Dari bawah dulu kaki Terus nanti ke atas Nanti film selanjutnya Segini Kering segini Rakti baru full Selamaan bang kalau begitu Tapi si Jamil Si Jamil seneng banget deh Ngapain? Kalau Mami kan di atas pohon Saya di pohonnya Di bawah pohonnya Gak usah Mami jadi kucilan Nah kalau si Jamil mah pas Gak usah pake makeup juga udah tuyul banget Mengapa sih? Ngapain? Mami kan jadi gak keliatan santinya tuh Nyari kegiatan mak santrin Nyari kegiatan Biar apa? P booking Dah mang Ini saya mau nanya dulu ama mamang Katanya Mamang ini Main film kan? Iya film La terus kenapa Mami jadi kuntilanak begini Kasihanнeng cari pa kunya susah Ini film cinta Ini can Non boobs Cinta apa yang maksudnya? cinta beda dunia jadi dunia goib ini saya cintanya cinta dunia goib jadi sama-sama aja tuh le waaah rugi kalo begitu mah gak mau jangan mami jangan mau ini berlanjut, ini berlanjut enak aja terimakasih dimas om didi pts terimakasih mbak mer terimakasih sukses buat karirnya untuk kedepannya doakan saya juga sukses di ini talkshow terimakasih juga buat penonton yang sangat luar biasa pelanggan amal ini buat pemirsa di rumah jangan lupa follow twitter kami di di ini underscore talkshow ini underscore talkshow karena setiap penayangan selalu ada ada kuis di setiap tayangannya kuisnya mendapatkan hadiah saksikan terus ini talkshow setiap hari senin sampai dengan minggu jam jam 8 dalam hanya di net kita ketemu lagi besok di ini talkshow selesai elvas singer ini kalo elvas elvas ya? elvas elvas aduh umpupanda 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 yang sibuk lo bro enak bisa perhatiin mengkhianangulnya dari tadi emang emang tiga 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 tiga